Guys, balik lagi sama gue Fasa Hari ini gue mau bahas tentang Banyak banget orang-orang yang nanya soal gimana caranya kerja di Singapura Let's break it up in this topic right now Semua berawal dari kisah gue yang gue tulis di blog tentang Gimana sih rasanya kerja di Singapura Dan responnya itu gila banget Everyday there's about Mungkin ada buat 100 atau 200 view yang visit ke link gue tersebut Dan seiring waktu blog itu gue tulis sekitar tahun lalu Kalian bisa lihat, gue taruh di description Itu sebagai intro Gimana sih rasanya kerja di Singapura Setelah baca itu semua dan kalian tertarik Wow, oke Looks like Singapore is fun It's fun actually Kalian ikutin video ini sampai habis Karena ini bakal berguna sekali Langkah-langkah tersebut gue breakdown jadi 3 step Yang pertama adalah tahap pencarian Lalu kedua tahap aplikasi Yang ketiga tahap izin Oke Nah, tahap pencarian ini gimana? Oke Untuk kalian yang berpikir Aku mau nih ke Singapura Modal bawa badan Sama bawa backpack Sama bawa CV Terus jalan dari toko ke toko Dari perusahaan-perusahaan Kasih CV Hmm Listen to me It's Not easy And it's actually 99% Impossible Karena kenapa Pemerintah disini sangat sekali strik Dengan illegal working Oke Jadi kalau perusahaan itu ketahuan Memperkerjakan kamu Secara ilegal Tanpa ada izin kerja Perusahaan itu akan didenda Dan denda itu gak kecil Dan kamu Ada kemungkinan di-ban untuk masuk ke Singapura lagi Itu bahayanya Di video ini aku bagikan The proper way On how To find a job in Singapore Pernah kan kalian kesusahan Waktu kalian masuk ke JobsDB Atau Jobsread.com Banyak banget disitu Only for Singaporean Or PR Kalian pasti temuin Dari segala macem Job desk Atau posisi yang kalian Cari Ada yang namanya This job only for Singaporean Or Permanent residence only Banyak banget Dan gue bisa bilang 80% 90% Dari Vakancy yang ada Itu semuanya untuk Singaporean Atau Permanent residence Jadi gimana caranya Listen to me Kalian bisa cari Mulai dari teman-teman Yang ada di Singapura Atau sanak saudara Atau kenalan Kira-kira ada gak Kerjaan Untuk kalian Itu pertama Dan gak semua orang Punya koneksi di Singapura I know about it Gue waktu pertama ke Singapura juga It's totally zero Oke Gue gak ada koneksi Tapi gue dapet Jobnya Waktu gue lagi di Jakarta Gitu loh Setelah proses interview selesai And I come to Singapore Ijin yang udah dapet Gue dateng Oke Itu the proper way Dan the safest way Jadi kalian gak punya Sanak saudara Atau kenalan Atau relatif di Singapura It's fine Cara kedua Coba Ketempat kerja Kaliannya sekarang Tanya Apakah ada kemungkinan Untuk relokasi Di cabang Singapura Just ask them Oke Is there any chance Pak Bu Especially Kalau perusahaan Multinasional Mereka cabangnya Banyak perusahaan global Coba ditanya Ke HRD nya Atau keatasannya Ada gak Kemungkinan Saya bisa dipindahkan Ke Singapura Cara kedua Dan gak semua orang juga Kerja di multinasional Right Gue ngerti Cara ketiga Cara yang paling Paling umum Menurut gue Cara paling umum adalah Ya kalian ke platform JobsDB Jobstreet Tapi ada satu Pusat lowongan kerja Yang gue sangat-sangat suka Di Singapura Namanya Indeed Nah nanti disana Indeed.com.sg Kalian bisa Search Pertama Kalian search dulu Kalian cari Berdasarkan jabatan Atau posisi Atau jobdesk Yang kalian mau Misalkan Accounting Manager Setelah masukkan Accounting Manager Akan muncul banyak result Banyak hasil pencarian Lalu kalian pilih Advanced Search Kalian klik Advanced Search Lalu kalian bisa isi Di kolom Exclude Singaporean Atau kalian Permanent Residen Atau PR Atau Singapore Citizen Kalian randomly Play around it Oke Klik Nanti hasil yang keluar Adalah kerjaan-kerjaan Yang tidak Membutuhkan Persyaratan Singapore Citizen Atau Permanent Residence Something like that That's the secret Number one Oke Indeed Dotcom Keempat Yang paling gue suka Favorit gue adalah LinkedIn Setiap orang nanya gue Gimana gan cari ke Singapur Aku selalu tanya balik Kamu udah punya LinkedIn Kenapa LinkedIn? LinkedIn itu adalah Facebooknya Orang dewasa Di sana Di sana kita hanya posting Hal-hal yang bersifat Professional Dan setiap postingan kita di sana Atau setiap Comment-comment kita Itu akan menambah Value diri kita Oke Nah problemnya adalah Nggak semua orang punya LinkedIn Jadi mulai gimana? Ya buat Gitu loh It's free Kalian mulai dari buat dulu LinkedIn itu semacam Kayak social network Tapi untuk Professional Kalian mulai networking Dengan perusahaan-perusahaan Yang mau kalian tuju Misalkan HRD-nya di sana Atau Purchasing-nya di sana Tergantung Kalau kalian Misalkan kita contohnya Kalian mau jadi accounting manager Kalian mulai connect Dengan accounting Accounting manager Di perusahaan lain Just click connect 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 Kalau mereka accept Then Kalian jadi temen Nah dari sana Kalian mulai Coba cari-cari lingkungan Cari-cari network Nanti mereka akan kasih bocoran Gitu loh Eh Ada kerjaan nih di sini Nah That's the first function of LinkedIn Yang gue suka kedua adalah LinkedIn itu punya fitur jobs Kalian bisa search Pekerjaannya langsung Dari Lokasinya Singapura Misalkan Nanti akan muncul Gitu loh Dan kalian lihat Klik-klik-klik Apply 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 Di sana persyaratannya Kalian ikutin Tapi problemnya adalah Di LinkedIn itu Kalian gak bisa search Berdasarkan Singaporean only Atau permanent residence only But it's fine Kalian bisa lihat At least market di sana berapa Gajinya berapa Apa aja sih skill yang dibutuhkan Jadi kalian bisa siapkan Gitu loh Nah di LinkedIn itu juga Kalian harus meng-update profile kalian Kalian update profile kalian Jadi itu semacam CV gitu loh Itu pandangan pertamanya Recruter terhadap kalian Jadi begitu kalian Nge-apply misalnya Kalian apply Pekerjaan accounting manager HRD-nya Baca Oke Dia mau lihat profile kamu Pas dia lihat profile-nya kosong Nah kalian harus update terus LinkedIn itu Cara update-nya ya Belajar skill baru Nanti aku akan buat Satu konten khusus Untuk LinkedIn Aku akan tuntun kalian Dari awal Sampai akhir Gimana caranya membuat Bobot LinkedIn kalian Lebih Dan enaknya lagi Pakai LinkedIn This is the last Kenapa gue suka banget Pakai LinkedIn Enaknya lagi Pakai LinkedIn itu Kalau kalian ke JobsDB Atau kalian ke Indeed Let's say Indeed.com.sg Resume kalian Ada kemungkinan Ditumpuk dulu Oke di HRD Even itu Even itu Headhunter Atau gue sebutnya Recruter Atau perusahaan yang langsung Perusahaan yang butuh Beneran Contoh misalkan di Indonesia Misalkan perusahaan Indofood Dia lagi Oke let's say Indofood Atau Nah ada big companies Kayak Oke sari roti lah Misalkan ya Mereka butuh nih Talent Mereka butuh orang HRD-nya gak mau Habisin waktu untuk apply Untuk terima Resume CV Mereka akan tunjuk pihak ketiga Recruter Untuk menyaring Resume-resume yang masuk Misalkan dari 2000 CV yang masuk Recruter ini tujuannya adalah Mencari kandidat yang bagus Atau mereka ada referensi Kandidat sendiri Yang dulu sudah pernah Masuk CV-nya ke mereka Mereka bisa sodorkan Ke Indofood Seperti itu Mereka akan dapat terima Komisi dari Indofood Gitu loh Atas jasa Mempermudah Dan memastikan Sumber yang mereka dapatkan Itu berkualitas That's the recruiter And the User Gitu loh Nah Di Indeed itu Aku gak tau Rata-rata sih Recruter Nah enaknya Kalau di LinkedIn itu Yang aku suka adalah Kamu bisa follow Company-nya langsung Misalkan kamu suka kerja Kamu mau kerja misalkan di Facebook Atau mau kerja di Google Kamu bisa langsung Follow Google atau Facebook Singapur Unilever Singapur Kamu bisa follow Company-nya Lalu nanti setiap kali ada update Pekerjaan Kamu bisa lihat Kamu akan terupdate Akan ada notification Di sana That's link in Sebuah website Yang gue Suka banget Dan ada EPC juga Itu akan permudah kalian Oke Di video pertama ini Gue akan bahas tentang Finding the jobs Step kedua Di video lain Adalah tentang Pengaplikasian Yang ketiga Adalah tentang Ijin Oke Kenapa banyak yang bilang Susah cari kerja di Singapur Banyak yang bilang Kok Ijin kerja saya Nggak diterima Walaupun perusahaan sudah terima Tapi izin kerjanya Nggak keluar-keluar Gitu loh Why Why Ada kemungkinan Kerjaan yang kamu Dapatkan itu Adalah kerjaan yang Bisa dilakukan oleh Warga lokal sini Populasi kita mungkin Sekitar 5 jutaan 5 juta orang ada disini Dan hampir 50-50 Saat ini adalah foreigner Orang asing Nah Orang lokal Mulai Sound out Mulai komplain Banyak banget Pekerjaan-pekerjaan Yang diambil oleh Orang asing Oleh karena itu Pemerintah mulai Mengatur Kebijakan Kalau ada pekerjaan Yang bisa dikerjakan oleh Orang lokal Buat apa Orang Kita butuh orang asing Something like that Kenapa sih Orang asing ini Sangat spesial Gitu loh Sampai-sampai Harus Kita pekerjakan Kalau skillnya Nggak terlalu Gimana-gimana Let's say admin Kerjaan ini cuma admin job Ngurusin admin Pembukuan Itu kan orang lokal Juga bisa kerjain Kenapa kita harus rekrut So Kita masuk Ke topik kedua Tentang pencarian adalah Pastikan Skill yang kalian punya Dan pekerjaan yang kalian Mau ambil Itu dibutuhkan Di Singapura Dalam satu list Skills on demand Di Singapura Nanti aku kasih Skills on demand Dari Depnaker Singapura Yang terbaru Kalian kirim email ke aku Nanti aku kirim Oke Segera Kalian email Ke aku Nah setelah Mendapatkan list tersebut What you gonna do Kalian cek Apakah skills Atau pekerjaan yang kalian Ada di sana Kalau gak ada Forget about it To work in Singapura Really Cari negara lain Jangan habiskan waktu kalian Cari di sana Begitu udah dapet Oh skill gue ada di sini Masuk ke indeed.com Cari yang gak butuh Warga negara Singapura Atau permain resident Langsung cari Apply Atau lewat link in Jadi intinya Kalian itu sudah One step ahead Kalian sudah filter Gak ngabisin waktu kalian Kalian gak ngabisin Harapan kalian Oke Semuanya udah That's all The first two Dalam tahap pencarian Gue akan cerita di video selanjutnya Tentang tahap aplikasi Dan tahap Ijin Oke See you guys Mulai cari Mulai search Kalau butuh apa-apa Just DM me di instagram Liat instagram gue Lo bisa DM gue disana Kita ngobrol Oke Jangan lupa follow Jangan lupa subscribe Video kedua Video ketiga It's coming guys See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax